Dan mendapatkan peran itu pertama kali, gimana caranya? Saya dikenalkan oleh sutradara almarhum Albert Sitomoran, dia seorang wartawan. Dia bilang, mau gak main film? Wah no, ini yang saya mimpikan, mau. Dibayar 100 ribu, judulnya Bobby tahun 1974. Terus kemudian, ketika itu film nasional baru agak turun, gak ada produksi. Tahun 1975, main satu lagi, ketemu Yeni Rahman. Amma Fazri, Amma Oli Arta, Rahsia Gadis. Oh, itu bincang semua itu ya? Iya, mereka udah hebat. Tujuh, enam, kemudian baru. Film ketiga, Cintaku di Kampus Biru, itu baru. Itu yang luar biasa. Itu yang awalnya Cintaku di Kampus Biru, itu yang ini kan, dengan apa ya? Resita. Ya, Resita. Dari situ baru dapat tawaran tadi, mulai. Nah, itu...